Unit tindak pidana tertentu saat reskrim Pores Bengkulu melakukan razia produk makanan keduluarsa di sejumlah toko ritel yang ada di kota Bengkulu. Satu persatu produk makanan dicek petugas dengan teliti, didampingi pihak toko. Alhasil, ditemukan sejumlah produk makanan yang sudah keduluarsa dan rusak, namun masih tetap berada di atalase produk dan dijual. Petugas langsung mengamankan produk keduluarsa tersebut ke Mopores Bengkulu. Sedangkan petugas toko langsung dimintai keterangan. Razia ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat membeli dan mengonsumsi makanan yang dibeli. Makanan yang rusak seperti ini, berlubang, sebenarnya tidak boleh diperjual belikan. Sebetulnya apa? Ada konsumen yang kurang teliti, mereka beli, menimbulkan perugian bagi mereka. Sebetulnya pihak toko harus melakukan pemeriksaan. Para konsumen lebih teliti melihat barangnya. Jangan asal ambil, langsung beli, langsung bayar. Teliti dulu barangnya masih bagus atau tidak, expirnya masih bagus atau tidak. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan produk yang dibeli aman dan tidak keduluarsa. Selain itu, pihak toko ritel juga diminta untuk selalu memperhatikan produk-produk yang dijual. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu